Cara mengaktifkan kekuatan energi garis tangan lurus, garis tangan simian lain untuk penyembuhan energi heling Ini saya memberikan gambaran tentang lebih dalam lagi tentang garis tangan simian lain Rodibari disebut dengan garis keleng atau rajo keleng, mungkin di Jawa disebut rajo keling Simian lain, garis lurus, menyatunya garis kepala dan garis hati Di mana juga bapak saya garisnya begini, kakek garisnya begini, nenek juga ada garis begini Dan inilah misterinya Dan kedua anak saya juga garisnya sama seperti ini Sehingga saya simpulkan bahwa garis ini juga ada genetik atau keturunan Walaupun belum tentu nanti ayahnya garisnya lurus, anaknya belum tentu juga lurus Tapi kebanyakan seperti itu terjadi Nah bahkan atau genetik juga akan diwariskan kepada keturunannya Sehingga itulah disebut dengan biomemory ledukur Kebanyakan mereka yang bergaris tangan seperti ini di dunia mistik Dia adalah penyembuh tradisional zaman dahulunya Sehingga kakeknya mungkin seorang dukun atau penyembuh tradisional atau usade Atau memiliki pengetahuan tentang tradisi Dan keturunannya juga ada genetik seperti itu Sehingga di kemudian hari dia akan melanjutkan bahkan bakar leluhurnya Karena ada di garis tangan ini Ada yang memiliki garisnya satu, dua Ada kedua tangan, ada satu tangan Dan kebetulan juga kakek saya adalah seorang penyembuh Dan juga bapak seorang penyembuh tradisional Usade dan juga tukang picit tradisional Benai tulang atau yang lainnya Dan kebetulan juga saya sekarang adalah healer atau healing penyembuh Yang menggambungkan modern dan tradisional Hipnotis, hipnoterapi dan lain sebagainya Dan itu adalah melanjutkan bio memori lelukur Bagi yang memiliki garis tangan ini Kemungkinan juga ada sergantung alirannya masing-masing Dan pengembangannya tergantung hobi atau pengembangannya secara pribadi Diarahkan kemana Jadi positif, negatif atau kelemahan dan kelebihan dari garis seperti ini Pasti ada Menurut tradisi dan palmistri modern Karena garis ini adalah satu Gabungan dari pikiran dan perasaan Sehingga pemilik garis ini Cenderung di dalam melakukan sesuatu Menggunakan logika dan juga menggunakan hati Sehingga dalam pekerjaannya Dia cenderung juga memperhatikan perasaan orang lain Apakah dia akan menyakiti orang lain Apakah jika ini saya lakukan Akan membuat orang lain tersinggung atau tidak Jadi intinya seperti itu Dan ini biasanya susah membedakan Mana pikiran dan mana perasaannya Sehingga dia pun menjadi satu Pemungkinan juga Seperti pengalaman Garis tangan ini susah untuk Mengendalikan atau menyimpan uang Dan dia bisa mudah mendatangkan uang Tapi mudah hilang Untuk itu Perlu orang lain memanajemen Jika dia punya pasangan Maka pasangannya yang akan memberikan Atau mengatur Membantu dalam pengeluaran keuangan Garis ini juga dikatakan Keras Tidak mau dinasehat Atau memiliki prinsip sendiri Dan dalam dunia perdebatan tidak kuat Karena langsung amarah Langsung naik Nah itulah dia perlu belajar Spiritual Atau latihan-latihan pengendalian Energi tubuh Nah energinya sangat besar Jika dilatih Dia akan menjadi seorang penyembuh healing Atau memiliki kemampuan yang lain Dikatakan juga Garis ini jika memukul Bukan hanya sakit fisiknya Tapi mungkin juga akan sakit ke hati Sehingga orang lain menjadi sakit hati Ini seperti pedang bermata dua Bisa dia dibawa ke hal yang positif Dan bisa jadi terkenal Banyak tokoh-tokoh terkenal Garis tangannya seperti ini Dan juga banyak ilustrasi Spiritual Agama Dengan Garis tangannya seperti ini Seperti garis Gambar Dewa Shwa Gambar Dewa Ganesha Sang Buddha Juga Divisualisikan Diilustrasikan gambar tangannya Seperti ini Garis-garis tokoh terkenal Seperti Pertinju dunia Dan juga ada Maha Pagandi Dan juga Raja Sapa Garis tangannya Kebanyakan seperti ini Dan Penelitian juga mengatakan Mereka penjahat-penjahat Di dunia yang terkenal juga Garisnya seperti ini Jadi saya simpulkan Tergantung orang yang membawa Dia bisa diarahkan kebaikan keburuk Orang-orang ini biasanya akan terkenal Minimal dia terkenal di lingkungannya Atau di kelompoknya Atau di grup Atau di desanya Dia mungkin memiliki kemampuan Lebih dalam hal Yang lain Yang dianggap orang lain itu unik Karena garis ini memang Menurut penduduknya Hanya sepertiga dari penduduk dunia Dan Secara metis Ini dikatakan Kelainan sindrom Tetapi Kenyataannya di lapangan Mereka yang punya garis Sepertinya adalah biasa-biasa saja Alias tidak ada Jangguan yang lain Ada yang menyebutkan Itu mungkin Kecenderungan mengalami Kelambahan bagian jantung Asam lambung Atau yang lain Tapi itu relatif Semua orang sama Mengalami hal yang sama Walaupun garis tangannya Tidak seperti ini Ada orang mengatakan Ini juga garis tangan monyet Karena monyet juga garis tangannya Seperti ini Jadi Tangan garis ini Diarahkan Ke hal yang baik Ada Kecenderungan Nanti Bakat-bakat terpendam Spiritual Atau Bio memori Lelukur Yang bisa dibangkitkan Latihan meditasi Latihan pernafasan Dan kebetulan Saya adalah Trainer Pernafasan Dan trainer Pain power penyebuhan Nanti profil Lihat di deskripsi video Jika nanti jalan-jalan kembali Atau bertemu Kebetulan Lewat iklim Bisa Mampir Untuk Sekedar Basah-basi Pengalaman Juga menyatakan Garis tangan ini Biasanya mengalami Masa susah Di usia-usia kecil Sampai remaja Tergantung Dia lahirnya Di mana Dan kebanyakan Jika dia lahir Miskin Dia akan Mengalami Masa susah Jika dia Bisa mendobrak Tradisinya Dia bisa Keluar Dari zona itu Dengan memperluas Pergaulan Dia akan maju Dan dia bisa terkenal Jadi garis ini Sebaiknya Jangan Dipasifkan Harus dibuat pasif Harus dilatih Pengembangan diri Pengembangan pikiran Latihan Dan Belajar Berkolaborasi Karena senderung Garis tangan ini Ego Kadang lain Tidak mau disalahkan Dan selalu Merasa benar Sehingga Pada saat Merteban Selalu Kekurangan energi Tidak pernah bisa Kalau tidak terlatih Jika tidak terlatih Dia bisa Menahan emosi Bagi yang kebetulan Bagi yang kebetulan Melikikan Garis tangan sama Komentar Di Komentar video Jika Ada banyak Ibo Ibo Bik Di Facebook Tidak semua bisa Dijawab Ada ratusan Sehingga ada beberapa Yang bisa Jawab Nanti saya buatkan video Jadi Silahkan Nanti interaksi Di komen Mungkin Mungkin juga Pemilik Garis tangan ini Masa kecil Mengalami Menjauh Atau Seperti saya Sering mengalami Suatu kejadian Yang Seolah-olah Pernah mengalami Kejadian tersebut Dan Sering Bermimpi Dan Mimpi itu Benar-benar Ada di Kemudian hari Di tahun-tahun Berikutnya Saya pernah Bermimpi Ada bangunan Pemucaan Di setempat Dan hal itu Belum ada Tapi Seperti tahun kemudian Di tempat sana Benar-benar Terjadi sesuatu Benar-benar Ibi itu ada Dan ini juga Garis ini Arahkan Ke Hal positif Membantu Orang lain Memberikan orang lain Solusi Kalau kita Dipercaya Dan biasanya Secara otomatis Orang datang Kepada kita Karena Atas Kecocokan Energi Atau Kecocokan Vibrasi Sehingga Orang Mengatakan Itu adalah Jodoh Dan kebetulan Juga Istri saya Garisnya Seperti ini Satu Di tangannya Dan jika Wanita Melihkan garis Tangan Seperti ini Jika Keduanya Dia lebih Keras Dari Laki-laki Sendrung Boros Tidak Bisa Menyimpan Uang Tetapi Bisa Diatur Dan Dikendalikan Atas Bantuan Pasangan Nah Ini Kebetulan Saya juga Garis Tangannya Lurus Dan ada Lubang Di Salah-salah jari Jadi ini Menguatkan Tentang Keuangan Jadi Secara Pribadi Sebenarnya Susah Untuk Menyimpan Uang Berapa Ada Uang Habis Dan Jendrung Juga Pelit Jika Dengan Orang Tertentu Mika Orang Yang Baik Anda Membantu Jendrung Royal Atau Bahkan Dapat Merbitkan Diri Sendiri Jendrung Royal Pada Orang Yang Tertentu Jadi Ada Batasnya Ada Kriteria Tertentu Ada Secara Pribadi Itu Bisa Menentukan Bagi Pemilik Garis Tengah Ini Jadi Mana Orang Yang Akan Dibantu Mana Tidak Dan Itu Tiba Tiba Muncul Dan Ini Intuisi Intuisi Di Garis Ini Cenderung Ke Visual Visual Atau Bayangan Bayangan Yang Ada Dalam Pikiran Kemimpi Atau Jika Terlatih Memenjamkan Mata Sejata Ada Seperti Kelebatan Bayangan Dan Itu Benar Kalau Diteliti Atau Dilatih Intuisi Yang Pertama Muncul Di Pikiran Akan Bisa Kita Bedakan Mana Imajinasi Hayalan Dan Mana Intuisi Jadi Terkadang Akan Muncul Bayangan Seperti Video Yang Tidak Bisa Berhenti Dan Jika Itu Dilatih Akan Kita Bisa Merasakan Ketepatan Intuisi Tersebut Terjadi Itu Perlatihan Tidak Bisa Kita Mempunis Langsung Karena Kalau Kita Belum Bisa Mengujinya Di Dunia Penyembuhan Biasanya Lapak Tangan Ini Kuat Sekali Menyalurkan Energi Niat Atau Energi Sugesti Jadi Pada Saat Saya Menempelkan Tangan Di Dahi Pasien Pasien Langsung Tertidur Atau Langsung Tersugesti Terhipnotis Secara Alami Sebelum Padahal Belum Melakukan Sugesti Belum Melakukan Depening Atau Yang Lain Dia Sudah Tertidur Jadi Energi Niat Dalam Hati Sangat Mudah Salurkan Melalui Lapak Tangan Pemilik Garis Tangan Ini Jadi Khusus Bahas Tentang Simeon Ada Juga Tanda Yang Lain Yang Memiliki Bakat Yang Sama Jadi Untuk Simeon Jadi Coba Digosok Tangannya Agar Terasa Panas Lagi Pemilik Tangan Garis Lurus Ini Dilatih Untuk Mendapatkan Energinya Pemiranya Menjadi Kuat Ikut Segosokkan Sebanyak Banyak Agar Terasa Hangat Setelah Terasa Hangat Kita Banting Agak Keras Lalu Gosokkan Lagi Setelah Itu Rasakan Energi Lapak Tangan Disini Ia Seperti Bola Seperti Balon Yang Ditekan Ada Energinya Seperti Ini Itu Karena Benturan Aurat Lapak Tangan Kiri Dan Ada Seperti Energi Bola Kalau Kita Bayangkan Niatkan Dia Berbeduk Bola Diberikan Warna Maka Setelah Bisa Merasakan Energi Ini Sudah Bisa Dibake Penyembuhan Tinggal Ditempel Bebat Yang Sakit Lalu Niatkan Dengan Kuasa Tuhan Jadilah Sehat Jadilah Nyaman Nah Itu Diakini Energi Pikiran Positif Kita Akan Mengalir Dengan Syarat Ikhlas Agar Energinya Menjadi Positif Yaitu Cara Melatih Energi Telah Tangan Syemian Agar Bisa Digunakan Untuk Hal Positif Penyembuhan Jadi Kalau Ditempelkan Beginya Dia Tanpa Ditempelkan Hanya Jalan 5 cm Dia Akan Terasa Panas Bahkan Bulu Terasa Bangun Itu Ada Energi Magnetik Yang Mengalir Terbaca Jadi Kalau Orang Lain Didekatkan Seperti Ini Dia Akan Merasakan Hawa Panas Walaupun Belum Ditempelkan Kalau Ditempelkan Dia Terasa Hangat Jadi Cara Melatih Nya Adalah Seperti Ini Di Banting Lalu Melatih Selanjutnya Setiap hari Adalah Lakukan Seperti Ini Mudra Jadi Dari Dari Depan Kedepan Seperti Ini Mudra Tangan Mengaktifkan Cakra Minor Kelapa Tangan Untuk Penyembuhan Gosok Gosok Nanti Kalau Sudah Bisa Hanya Seperti Ini Untuk Melatih Cakra Minor Kelapa Tangan Jadi Nanti Tinggal Lihatkan Energi Mengalir Energi Positif Mengalir Dengan Kuasa Tuhan Energi Positif Mengalir Seperti Itu Kalau Orang Melakukan Visual Untuk Tingkat Selanjutnya Dia Bisa Membayangkan Energi Ini Berwarna Diberikan Warna Dibuat Besar Sampai Bisa Menyelembungi Sendiri Kalau Melindungi Menyangker Atau Melindungi Rumah Motor Mobil Dia Bisa Dibayangkan Energinya Membesar Sebesar Rumah Dan Rumah Itu Diselubungi Oleh Energi Tersebut Dengan Suggesti Kuasa Tuhan Sekarang Rumah Ini Terlindungi Dari Semua Energi Negatif Jenis Apapun Kalau Ingin Mengetes Silahkan Di Arahkan Kesana Sekuat Apa Tekanannya Motor Mobil Bisa Gitu Tapi Kalau Untuk Bermain Suggesti Perlindungan Motor Suggestikan Nanti Orang Lain Bisa Terbal Itu Adalah Permainan Suggesti Sistem Pikiran Otoritas Orang Jadi Otoritas Orang Yang Memantalkan Dubu Itu Otoritas Yang Bermain Suggesti Pikiran Jadi Begitu Cara Melatih Menguatkan Energi Belapak Tangan Simian Semoga Bermanfaat Bagi Yang Mungkin Memperlu Untuk Kebaikan Subscribe Gratis Untuk Video Berikutnya Agar Tidak Ketinggalan Karena Ada Banyak Video Yang Lain Bagi Yang Mau Membaca Garis Tangan Yang Lain Untuk Hiburan Nanti Teman Teman Bertempat Saudara Teman Untuk Hiburan Jadi Agar Tidak Ini Menjadi Mengkrutuskan Dan Digunakan Untuk Mensebiesti Buruk Orang Lain Tidak Tidak